And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Saya tahu hasrat psikopat di diri kalian sudah mulai bergejolak Maka dari itu saya kembali membahas dunia persikopatan Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Follow Me Atau dikenal juga dengan judul No Escape Yang dirilis pada tahun 2020 Akan bercerita tentang seorang youtuber papan atas yang memiliki follower jutaan Apakah dia Pak Debuas? Tentu saja bukan Disini sang youtuber akan mendapat tantangan dari seorang sultan di Rusia Yang merupakan salah satu penggemarnya Tapi tanpa dia duga ternyata tantangan tersebut tidak semudah seperti yang dia bayangkan Bahkan bisa mengancam nyawa seseorang Oke lah, daripada kalian penasarin Mending kita langsung aja masuk ke alur Filmnya Enjoy The Video Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Cole Yang sedang membuat video rekaman untuk menyapa para followersnya Disini dia menceritakan kilas baliknya sebagai vlogger yang sudah dia jalani selama 10 tahun Dimana dia selalu berkeliling dunia untuk mencari tantangan yang baru untuk menghibur para follower setianya Dan kali ini untuk merayakan 10 tahun pencapaiannya menjadi seorang vlogger Cole bersama pacar serta teman-temannya berencana akan menuju ke daerah Moskow yang ada di Rusia. Namun di Moskow nanti, Cole tidak mengetahui tantangan apa yang akan dia jalani. Karena teman-temannya merahasiakan hal tersebut darinya. Lalu setelah itu, dia pun memperkenalkan temannya satu persatu. Ada Des, Samantha, dan pacarnya Cole bernama Erin. Terus ada satu lagi teman masa kecilnya Cole. Dia bernama Thomas. Setelah selesai mengunggah hasil video tadi, Cole bertanya ke temannya apa yang akan dia lakukan di Moskow nanti. Kemudian Des menjelaskan bahwa dia akan mengenalkan Cole kepada seorang kenalannya di Rusia yang bernama Alexei. Dimana di Moskow nanti, Alexei akan memberikan tantangan untuk menyelesaikan escape room dengan setiap teka-teki di dalamnya. Singkat cerita, ketika mereka sampai di bandara, Des melakukan hal yang konyol yang membuat dirinya malah ditangkap oleh seru kiti yang ada di bandara. Lalu ketika Des akan dibawa oleh pihak seru kiti, tiba-tiba datang seorang pria yang ternyata dia adalah Alexei. Menggunakan bahasa Rusia, Alexei berbicara kepada dua seru kiti ini. Meski awalnya dua seru kiti ini tidak ingin melepaskan Des, namun ketika Alexei memberikan tanda pengenalnya, kedua seru kiti tersebut tampak terlihat ketakutan, hingga akhirnya mereka pun melepaskan Des. Di sana Alexei juga memperkenalkan pacarnya yang bernama Victoria dan juga kedua bodyguard-nya. Lalu setelah itu Alexei membawa Cole dan teman-temannya ke hotel Bintang 5 yang telah disiapkan Alexei untuk mereka. Di dalam hotel tersebut, Alexei menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah, dan mereka pun nyantui sambil minum-minuman. Setelah sambutan pertama selesai, Alexei kemudian membawa mereka ke klub terkenal yang ada di Moskow. Di dalam klub tersebut, mereka semua kembali bersenang-senang. Akan tetapi ketika Cole menyapa dua wanita yang merupakan followersnya, ternyata di belakangnya Erin sedang diganggu oleh dua orang mafia. Melihat hal itu, Cole pun langsung menolong Erin. Karena suasana makin tidak kondusif, Alexei pun mengeluarkan pisau untuk mengancam kedua pria tersebut. Akan tetapi, pria yang satunya tiba-tiba mengeluarkan pistol. Beruntung tidak lama kemudian, dua bodyguard Alexei datang untuk menolong mereka. Sebelum pergi dari sana, kedua mafia tersebut mengancam Cole dan yang lain. Dengan berkata, kalian akan menerima akibatnya karena telah berani melawan kami. Lalu setelah kekacauan tersebut, mereka pun kembali ke hotel. Dan keesokan harinya, sebelum menuju ke tempat escape room yang telah disiapkan oleh Alexei, Cole dan Erin berniat untuk jalan-jalan sebentar di kota Moskow. Ketika keluar dari hotel, ternyata mereka sudah ditunggu oleh supir pribadi yang telah disiapkan Alexei. Dia bernama Igor. Singkat cerita, setelah selesai jalan-jalan, mereka pun mendatangi restoran yang berada di kota tersebut. Ketika Cole ingin membayar makanan mereka, si pelayan berkata jika Alexei sudah membayar semua makanan yang mereka pesan. Melihat hal itu, Cole pun merasa aneh. Bagaimana bisa Alexei mengetahui mereka berdua sedang berada di restoran ini? Namun karena memang si Alexei ini merupakan seorang sultan, jadi Cole pun tidak ingin berperasangka buruk. Sebelum meninggalkan restoran, Cole masih menyempatkan diri untuk live streaming dan mengingatkan para followersnya untuk tidak lupa bahwa malam ini Cole akan menjalani tantangan escape room di Rusia. Tapi hal itu membuat para tamu restoran tersebut memandanginya dengan tatapan aneh. Sesampainya mereka di hotel, terlihat Alexei dan Victoria sudah menunggu mereka berdua untuk berangkat ke lokasi tantangan escape room. Setibanya mereka di lokasi tantangan, Alexei mengatakan ke mereka kalau yang ada di dalam gedung tersebut semuanya nyata dan tanpa rekayasa. Di sini dia berharap mereka bisa melaluinya dengan aman. Lalu setelah itu Alexei membuka pintu gedung tersebut. Kemudian ketika sudah masuk ke sana, Cole langsung memulai streamingnya. Di sini Cole menunjukkan ke viewersnya bahwa di gedung tersebut memiliki CCTV di setiap ruangan, yang nantinya setiap kamera tersebut akan terhubung ke live streamingnya. Jadi para penonton bisa melihat POV dari sudut pandang CCTV. Setelah itu Alexei kembali menjelaskan peraturan yang ada di dalam permainan ini. Cole dan teman-temannya akan dikurung di dalam penjara Bolsevik, yaitu tempat para musuh negara Rusia disiksa, diintrogasi, dan dibunuh. Dia juga bilang pria terakhir yang akan dieksekusi masih berada di dalam penjara ini. Pria tersebut mencuri kunci sel dan menyembunyikannya di tempat rahasia. Dan tempat itu hanya dia yang tahu. Lalu kemudian pria itu disiksa dan dibuat kelaparan agar dia mau memberitahukan di mana keberadaan kuncinya. Namun dia tetap tidak memberitahu. Hingga akhirnya dia pun mati tersiksa. Nah tugas Cole disini, dia harus mengeluarkan teman-temannya dari dalam ruangan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Dan jika Cole gagal, maka teman-temannya akan dieksekusi. Lalu setelah itu, dengan kondisi kepala tertutup, dia pun dibawa ke sebuah ruangan yang terdapat tubuh narapidana yang dikatakan Alexei sebelumnya. Dengan suara bel yang berbunyi, maka permainan pun dimulai. Dalam batas waktu satu jam, Cole harus mengeluarkan mereka semua dari sel. Dia pun mencoba memanggil teman-temannya, lalu terdengar suara Thomas yang berkata, jika dirinya sedang diikat di sebuah mesin. Mendengar hal itu, Cole pun memintanya untuk menunggu, selagi dia mencari cara untuk keluar dari sana. Setelah itu, dia mendekati tubuh yang terbaring tersebut, dan terlihat di dekatnya terdapat alat untuk operasi. Cole disini bertanya ke arah kamera mengenai mayat tersebut, apakah dia orang asli atau bukan. Namun karena tidak mendapat jawaban, Cole dengan terpaksa harus membedah tubuh pria itu untuk mencari kunci selnya. Dan benar saja, ketika dia membedah usus pria tersebut, Cole akhirnya menemukan kunci itu. Dan dia langsung membuka ruangannya. Ketika berhasil keluar, Cole melihat Erin di dalam sel yang terkurung di dalam tangki. Dia juga melihat Samantha terikat di kursi listrik. Melalui pengarah suara, Alexei berkata bahwa semua yang Cole lihat memang nyata. Dia juga mengingatkan Cole jika waktu yang dimilikinya tidak banyak. Jadi dia harus bergegas membebaskan teman-temannya. Namun Cole yang menganggap semua ini hanyalah permainan. Dengan santainya dia menyapa para penontonnya. Lalu kemudian dia mendatangi sel Thomas dan Des. Thomas berada di kondisi tangan dan kakinya terikat. Jika Cole gagal melepaskannya, maka tubuh Thomas akan tertarik dari atas dan bawah, sampai terbelah dua. Sedangkan Des berada di dalam sebuah patung yang mempunyai duri di pintunya. Dan jika pintu patung itu tertutup, maka semua durinya akan menusuk ke tubuh Des. Lalu di depan sel mereka berdua terlihat ada tumpukan gear, yang sepertinya merupakan teka-teki untuk membebaskan Thomas dan Des. Cole meminta mereka berdua untuk menunggu selagi dia menyusun gear tersebut. Namun sebelum mulai menyusun, Cole kembali menyapa para penontonnya dari arah kamera. Di sini Thomas meminta Cole untuk lebih cepat, karena tali yang mengikat kaki dan tangannya mulai menarik tubuhnya. Ketika Cole masih sibuk menyusun gear tersebut ke dinding, tali yang mengikat Thomas pun semakin menarik tubuhnya. Sedangkan pintu patung yang mengurung Des semakin cepat menutup. Beruntung ketika Cole meletakkan gear terakhir, bersama dengan itu kedua alat tersebut berhenti bergerak, dan sel yang mengurung mereka berdua juga terbuka. Waktu yang tersisa kini hanya 30 menit. Kemudian mereka bertiga mendatangi sel Samantha. Di sini Samantha yang mulai ketakutan meminta mereka untuk segera membebaskannya dari sana. Kemudian Cole dan Thomas menemukan sebuah labirin magnet yang berada di depan sel Samantha. Labirin magnet tersebut terlihat sederhana, karena untuk menyelesaikannya mereka hanya perlu menjalankan magnet tersebut sampai ke tengah-tengah labirin. Namun ketika Cole mencoba menjalankan magnet tersebut, tanpa sengaja magnet itu menyentuh besi labirin, dan hal itu pun membuat kursi listrik tersebut terpicu. Sontak Samantha pun langsung tersengat aliran listrik. Lalu kemudian Des berinisiatif untuk menyelesaikan labirin tersebut. Meski sudah diperingatkan untuk berhati-hati, tapi Des malah sengaja menyentuhkan magnet tersebut ke besi labirin, yang membuat Samantha kembali tersengat listrik. Des yang menganggap itu hanyalah permainan, dia malah terus mengulangi perbuatannya. Thomas yang sudah kesal akhirnya mendorong tubuh Des. Karena menurut Thomas, perbuatan Des benar-benar menyakiti Samantha. Lalu Des kembali mencoba menyelesaikan labirin tersebut. Dan kali ini dia tidak lagi bermain-main. Hingga akhirnya Des pun berhasil menyelesaikan labirinnya. Setelah terbebas, Samantha langsung berkata bahwa ada yang tidak beres dengan permainan ini. Karena tubuhnya benar-benar terasa sakit pada saat berada di kursi listrik tersebut. Samantha pun meminta untuk segera pergi dan mengakhiri permainan ini. Akan tetapi ketika mereka meminta untuk dikeluarkan dari sana, tidak ada jawaban sama sekali dari Alexei. Kemudian Samantha bertanya ke Des, kenapa Alexei tidak menjawab panggilan mereka. Namun di sini Des juga tidak tahu. Karena dia juga tidak terlalu mengenal Alexei. Dia juga bertemu Alexei tanpa sengaja. Dan karena Alexei memberitahu ke Des dia salah satu fans dari Cole. Hal itu pun membuat Des mempercayainya dan menerima tantangan ini. Mendengar hal tersebut, Cole menjadi marah. Dan dia menyalakan Des. Seharusnya Des tidak asal percaya dengan orang yang baru dia kenal. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Thomas memanggil. Lalu ketika mereka mendekati Thomas, ternyata tangki yang terdapat Erin di dalamnya mulai dipenuhi air. Itu artinya jika mereka terlambat mengeluarkan Erin dari sana, maka dia akan tewas tenggelam di dalam tangki itu. Sementara itu, Erin tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan dia juga tidak bisa mendengar percakapan mereka dari dalam. Sama seperti sel yang lain, di depan sel Erin juga ada ruangan yang di dalamnya terdapat 2 galon. Yang masing-masing berjumlah 3 liter dan 5 liter. Di sini Thomas merasa dia tahu cara menyelesaikan teka-teki tersebut dari film yang dulu pernah dia tonton bersama Cole. Namun karena Cole tidak mengingatnya, dia pun meminta Thomas untuk segera menyelesaikan teka-teki tersebut. Singkat cerita, ketika teka-teki itu terselesaikan, pintu Erin pun terbuka, dan mereka langsung bergegas masuk untuk menolong Erin. Namun ternyata masalah belum selesai, karena yang terbuka hanya pintu selnya. Sedangkan tangki tersebut tidak bisa terbuka karena pintunya sudah berkarat. Dalam keadaan panik, Cole tidak tahu harus berbuat apa. Di sini Cole berusaha memanggil Alexei untuk memintanya menghentikan permainan. Namun hal itu sia-sia saja, karena lagi-lagi tidak ada jawaban dari Alexei. Kemudian Cole teringat dengan gear yang dia susun sebelumnya, karena masih ada tersisa satu. Dia pun langsung bergegas mengambil gear tersebut. Dan tanpa membuang waktu, dia berusaha menghancurkan pintu tangkinya untuk menyelamatkan Erin. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan sel, ternyata Alexei tidak berada di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka melihat bercak darah di dinding. Namun di dalam kondisi seperti ini, teman-temannya malah tidak ingin keluar dari sana. Karena menurut mereka jika di luar sangat berbahaya, alangkah baiknya menunggu di tempat ini sampai polisi datang. Akan tetapi, Cole yang sudah geram dengan permainan ini, dia pun langsung menghancurkan kunci pintu tersebut, agar mereka bisa keluar dari sana. Kemudian, Cole juga memberi pengertian kepada mereka. Jika sekarang mereka sedang berada di negara Rusia, dengan tidak membawa apapun, mulai dari tanda pengenal, paspor, bahkan ponsel. Gimana caranya mereka mau minta tolong ke polisi? Lalu setelah keluar dari gedung itu, mereka kembali dibuat terkejut. Karena di luar gedung terlihat dua bodyguard-nya Alexei sudah tewas. Dan di sana mereka ternyata sudah ditunggu oleh kelompok mafia yang mengganggu Erin di klub sebelumnya. Terlihat juga si Victoria atau pacarnya Alexei sedang ditodong pistol oleh kelompok mafia itu. Dan gilanya lagi mafia itu menembak Victoria di depan mereka sampai tewas. Kemudian setelah itu mereka semua pun dimasukkan ke dalam mobil. Dan tanpa diduga ternyata si Igor atau supir yang disewa Alexei sebelumnya, dia juga merupakan bagian dari kelompok mafia tersebut. Lalu mereka pun dibawa ke markas mafia. Setibanya di sana, ketua dari mafia itu langsung mendatangi Cole. Dan ternyata bos mafia ini juga tahu banyak tentang Cole. Ya secara Cole ini kan memang YouTuber terkenal. Di sini kelompok mafia itu juga sudah menyiapkan siaran langsung. Kemudian Cole dibawa ke sebuah ruangan yang terdapat layar monitor. Di dalam layar monitor tersebut sedang menampilkan Samantha yang akan dijadikan korban pertama. Dengan kejamnya, bos mafia itu mulai menyiksa Samantha dengan mencocol matanya. Lalu dia mengambil alat lain dan langsung membunuh Samantha. Melihat temannya tewas, Cole pun berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Dan ternyata usahanya berhasil. Kemudian Cole mencoba kabur dari sana melalui ventilasi udara. Di dalam ventilasi itu, dia juga melihat Des yang akan menjadi target selanjutnya. Bos mafia itu pun mulai memotong tangan Des menggunakan mesin gerinda. Lalu setelah itu, Des juga dibunuh. Cole yang melihat itu tanpa sengaja malah mengeluarkan suara. Yang membuat keberadaannya diketahui oleh pihak mafia. Bos mafia itu pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Cole. Ketika di luar, dia pun bertemu dengan Igor, yang dari tadi sudah menunggunya. Di sini Igor menjelaskan bahwa sebenarnya dia berusaha menolong Cole. Cole bisa menyelamatkan dirinya dengan kabur menggunakan mobil miliknya. Dia harus segera pergi sebelum kelompok mafia itu kembali menangkapnya. Akan tetapi, Cole tidak ingin meninggalkan teman-temannya yang masih berada di dalam sana. Karena tidak ada waktu lagi, Igor pun menyuruhnya untuk bersembunyi. Lalu sesaat kemudian, anak buah mafia tersebut juga keluar dari gedung. Di sana mereka menemukan kertas yang tanpa sengaja dijatuhkan oleh Cole. Merasa Igor telah berhianat, kelompok mafia itu pun menghajar Igor dan membawanya masuk ke dalam gedung. Kita kembali ke Cole yang kini berada di dalam mobilnya Igor. Sebenarnya di sini dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan langsung kabur dari sana. Namun Cole memutuskan kembali ke dalam gedung untuk menolong teman-temannya yang masih tersisa. Ketika memasuki gedung, dia menemukan ruangan tempat Thomas dikurung. Tanpa membuang waktu, Cole pun langsung menolong si Thomas. Lalu mereka berdua menyelinap diam-diam untuk mencari keberadaan Erin. Hingga akhirnya anggota mafia tersebut menemukan keberadaan mereka. Lalu di dalam situasi tersebut, Thomas refleks mendorong Cole yang membuat dirinya terjatuh bersama anak buah mafia tersebut. Lalu Cole mengambil pistol milik mafia yang terjatuh. Kemudian dia lanjut menyelinap untuk menolong Erin. Di tempat lain dia melihat bos mafia yang sedang memasuki sebuah ruangan. Ketika dia mengintip ruangan tersebut, lagi-lagi Cole dibuat terkejut. Karena ternyata Alexei sudah berada di sana. Dan dia juga merupakan komplotan dari mafia ini. Tidak lama kemudian anak buah mafia tersebut membawa Igor yang sebelumnya tertangkap. Lalu karena merasa dihianati, Alexei kemudian membunuh si Igor. Sementara itu, Cole kembali menyelinap hingga akhirnya dia melihat Erin sedang dibawa oleh para mafia ke sebuah ruangan. Lalu tanpa membuang waktu, dia pun langsung bergegas menolong Erin. Ketika berada di ruangan tersebut, Cole meminta bos mafia itu untuk melepaskan pacarnya. Di sini Cole menawarkan berapapun uang yang bos mafia itu inginkan. Akan tetapi, bos mafia ini tidak memperdulikan perkataan Cole. Ketika dia lengah, Cole langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menembaknya. Tapi sayang tembakannya malah meleset dan hanya mengenai pundak. Kemudian bos mafia itu langsung membunuh Erin tepat di depan matanya. Tidak lama dari itu, Cole didorong masuk ke sebuah ruangan untuk disiksa. Di sini Cole berusaha menahan pintu tersebut agar mereka tidak bisa masuk ke dalam sana. Cole yang sudah frustasi terlihat sudah pasrah menerima takdirnya. Lalu setelah itu dia melihat ada lubang ventilasi udara. Dengan cepat Cole langsung kabur dari sana dan masuk ke ruangan yang lain. Namun tanpa disangka Alexei sudah menunggunya di ruangan itu. Alexei pun berkata kepada Cole, bagaimana rasanya ketika kehilangan segalanya. Di sini Cole sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Dengan mode barbar, Cole pun langsung menghajar Alexei. Meskipun Alexei mencoba memberitahukan sesuatu kepada Cole, namun Cole yang sudah termakan emosi tidak lagi menghiraukan perkataannya. Dan dia tetap menghajar Alexei sampai tewas. Tidak lama kemudian lampu dan proyektor hidup secara bersamaan. Di sana juga terlihat semua teman Cole yang sebelumnya tewas. Ternyata mereka masih hidup. Di sini Cole mulai dibuat kebingungan. Dan ternyata semua ini hanyalah prank. Yang sudah disiapkan temannya Cole untuk memperingati 10 tahun dirinya menjadi seorang youtuber terkenal. Akan tetapi, beras sudah menjadi nasi. Di sini teman-temannya Cole juga dibuat kaget. Karena mereka nggak menyangka Cole bakal ngelakuin hal itu. Padahal rencananya mereka cuma mau nge-prank. Tapi kayaknya prank mereka terlalu berlebihan. Bahkan ketika Cole membunuh Alexei. Semua itu terekam di dalam HP Alexei secara live streaming. Yang disaksikan oleh jutaan followersnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memplot twistkan. Jujur pas saya ngeliat endingnya saya nggak bisa berkata apa-apa. Rasanya nyesek gimana gitu. Niatnya cuma mau kasih kejutan. Tapi di ending mereka malah dibuat terkejut. Jika kalian yang berada di posisi Cole. Apa yang bakal kalian lakuin? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Oke lah teman-teman. Mungkin ini aja video kopet yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax